satu aja yang kita cabut hari ini oh masih baby guys kita tunggu ya tuh banyak banget ya ampun terlalu awal kak sas ambil yang ini ya hi guys apa kabar kalian semuanya kalian bersama saya kak sas kak sas seorang istri mama dan kak sas juga kerja di amerika dan kak sas hobi berkebun dan berkena bersama keluarga di saat covid ini pandemi ini kasus dan mas kisi dan johan kita sekeluarga meluangkan waktu kita yang banyak waktu di rumah pastinya di saat kita gak kerja kita meluangkan waktu untuk berkebun juga untuk mendidik johan bagaimanakah tanaman itu tumbuh dan kita juga belajar untuk safe sufficient, safe sufficient itu berarti kita akan mampu untuk tidak menggantungkan sayur-sayuran dari toko daging-daging dari toko jadi kita punya ayam punya bebek untuk telur ya punya puyuh dan juga sayur-sayuran dari tebun karena apa disini di Minnesota musim summernya musim panas musim tanamnya sangat pendek jadi kak sas juga harus belajar bagaimana untuk menyimpan sayur-sayuran contohnya kacang buncis itu kan gak bertahan lama ya jadi kak sas harus taruh dalam freezer atau dibuat acar dan dikalingin atau canning gitu ya dan itu bisa disimpan sampai satu tahun satu tahun lebih di jaman dulu di jaman great depression itu juga orang berbuat begitu jadi di saat ini juga banyak kayak rumors-rumors gitu ya ekonominya menurun mungkin ada great depression kita juga merasa oh bagaimana ini jadi sepertinya di Amerika saat ini gardening itu trending banget karena apa karena itu bagus untuk kesehatan jiwa kita kita aktif dan juga menghasilkan dan juga sebagai edukasi apalagi kak sas sekarang mau homeschooling jadi johan ya ini sangat sangat menguntungkan sangat bagus untuk kita sekeluarga juga dan mudah-mudahan untuk kalian juga kalau kalian suka berkebun stay tune jangan lupa kalau kalian biar tidak ketinggalan dengan video-video kak sas yang akan datang kita mau petik buncis dan bunuh hari ini hari ini itu ayam sudah berkukur yuk alright kita mulai yuk ini kacang panjang kak sas sudah mulai pada berbuah ya ini bunganya ini lombayongnya bisa dimakan gak ya gak banyak daun juga sih jadi ini campur-campur hari ini panennya ya guys ya mau panen kacang buncis juga kacang kapri juga memang juga berkebun ya tidak tidak seragam ya banyak sayur-sayuran bervariasi variation kalau bahasa inggrisnya ya variasi itu bagus diversity itu bagus karena Tuhan menciptakan kita semua itu juga bervariasi baik dari talenta kita dari personality kita warna kulit kita itu semuanya juga berkebun variasi oke disini itu apa ya parsley kakak dan ini daun ubi sudah harus dipetik lagi ya cepet banget ya tunggu nya ya terus mau petik gak bawa gunting sih gak apa-apa ya pakai kuku nanti kukunya hitam kalau kalian concern banget kukunya gak mau kukunya kotor itu pakai gunting karena apa ini darahnya ini darahnya darahnya ini apa getahnya ini dia sangat apa ya lekat banget kalau kalian takut tangannya kukunya kotor ya pakai gunting aja ya kalau ke asas sih cuek aja nanti ke asas cuci gitu jadi acaranya kok jadi ramban godong telok ya kurang telok kalau orang jawa daun daun ubi semakin kita petik semakin banyak subur daunnya ya mungkin sayur asam atau pecah atau oseng-oseng ini di sayur rodeh juga bisa loh kalau kalian belum pernah coba kalau biasanya di jawa itu dibikin kulup ya kulupan kulupan kalau kalian nggak tahu itu adalah daun rebus yang direbus atau di steam ini saya selesaikan dulu ya ini ramban dong teloknya godong telok atau daun ubi alright daun ubinya udah terpetik bersih ini udah dapat segitu nah kacang panjangnya ini jangan tunggu lama-lama dipetik ya biar berbuah lagi lumayan nah ini ada babynya baby kacang panjang kita tunggu dia berbuah lagi banyak tuh ini juga calon kacang panjang sebentar mama lagi petik sayur nih seumur hidup saya belum pernah tanam kacang panjang ya ya sayang nantilah sebentar lagi ayam-ayam ya saya semua petik ini ini sudah siap you deliver treat to mama oh that's very kind ini temunya juga there you go sebelah sini sayang sebelah sini ya itu tuh no sebelah sini mana oh iya sebelah situ Johan petik oke anak mamanya hang on to mama bumble bee bumble bee it's okay just step there twist it twist 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 good job satu mana ada satu lagi itu dari sana nanti petiknya yang ini sayang tuh besar takut kumbang ini ini apa 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 i think this one is upside down love let me see look at that it's upside down i'll get the upside down the wine jara hmm put this in the basket hi chiki take it good job don't yank it just twist it twist twist yeah good job let me give it to mama thank you do you want me to pick vegetable for the bunnies oke lumayan kan ini petik green bean atau kacang buncis ini terongnya kak se sudah berbunga hati kak se juga berbunga-bunga ketutupan down sorry ya kalian gak bisa nampak secara jelas ini petiknya terongnya cuma dua yang tumbuh tahun ini pertama kali tanam mudah-mudahan tahun depan kases lebih apa ya belajar lagi gitu tiap kesempatan itu ada apa ya waktu untuk belajar di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa kalau kita berbicara kita harus berbicara yang akan membangun bukan pembicaraan yang busuk dan akan apa ya memberikan kebusukan itu juga menular pada orang lain karena apa kalau kalian punya buah ya seandainya buah tomat atau buah jeruk yang sudah busuk ya kalau kalian letakkan bersama dengan buah yang masih bagus yang buah yang bagus itu akhirnya pun akan membusuk jadi kita juga harus berhati-hati sebagai manusia ya apa yang kita dekatin itu akan sebenarnya akan memberi kita influence atau akan mempengaruhi kita jadi kita harus hati-hati apa yang kita telah itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir dan bertindak jadi be careful ya apalagi zaman netizen sekarang dan zaman social media sangatlah berhati-hati juga jaga anak-anak kalian apa yang mereka konsumsi itu sangat penting untuk perkembangan otak mereka ini sekedar cicat sambil berkabun ini ada timun yang sudah siap di sini timun di sebelah sini dan di situ timun tomat macam-macam dan semangka semangkanya di situ tomat sebelah sini kasih mau coba cabut ini ya tentang sebelah sini gak tahu sudah siap belum daunnya sudah kuning katanya kalau daunnya sudah kuning ini sudah siap kasas tanam ini akhir April Mei April kita cabut satu saja yang kita cabut hari ini masih baby kita tunggu banyak banget terlalu awal ambil yang ini kita pendam lagi banyak banget ini ngetes saja ya ampun kasihan mau tanam lagi dia belum siap kita mau cek saja tadi tadi kasas ini sudah mau pengaruhi pertumbuhan mereka ya kasihan ini ini sudah lepas dari akarnya ini belum saatnya oke oke ini ada yang keluar ya cesek ini ada yang nongol nongol gitu kasas mau petik ya biar dia enggak kena sinar matahari kita lihat nanti apa yang terjadi ini udah dapat segini kita tes ya kita cabut ini carrot nya udah segede apa ya ampun masih baby begini ya belum besar juga yang beach yang sebelah sini udah besar kita cabut ya kenapa enggak akan ada beach nya ini daunnya bisa dimasak ya ini sebelah sini ini kayaknya udah kering kerontang gini sih jadi penasaran kita lihat jangan dicabut dulu kita lihat segede mana ini kentang nya ngintip guys ngintip perkembangan kentang ya maaf kasus bukan petani yang expert ya ini dia segini ini kentang kita ngintip yang sebelah sini berapa besar ya ampun masih baby cute banget masih baby guys kalau makan baby potatoes ya segini lumayan ya panen hari ini nah macam-macam cabai-cabainya udah lumayan itu kayaknya alapino yang kakak dambakan adalah cabai rawi ternyata ini yang satu kemarin kakak pindah ke pot ya maklum gak mau gak mau dia nanti mati di musim winter at least ada satu yang gak kasih terus ada kangkung dikit 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 kangkungnya panenya dikit aja gak banyak-banyak gak seperti kalau ke pasar ya so biji bok choynya udah hampir kering ya guys ya terus kalau udah kering dia bisa dipetik dan dikupas dan dikeringkan disimpan untuk tahun depan ya anyway sampai sini dulu panen memanennya ya kasas dapat lumayan sayur-sayurnya terima kasih udah ikutin kasas kalau kalian belum lihat video-video kasas yang lama silahkan biar kalian lebih tahu channel kasas dan keluarga kasas dan kalau ada pertanyaan dan komen silahkan komen jangan segan-segan God bless you guys dan terima kasih udah meluangkan waktu salam dari Amerika semoga kalian sehat selalu see you the next video bye-bye bye